Sementara itu, pemirsa kondisi warga korban keracunan gas H2S akibat pengetesan sumur panas bubi PTSMGP di Mandailing Natal mulai berangsur membaik. Bajaknya korban membuat rumah sakit terpaksa mendirikan tenda darurat karena keterbatasan jumlah ruangan. Sebanyak 83 korban keracunan gas hidrogen Sofida H2S hingga kini masih menjalani perawatan di dua rumah sakit di Mandailing Natal. Banyaknya korban keracunan gas H2S membuat rumah sakit sempat kewalahan mendangani korban karena seluruh ruang perawatan dipenuhi pasien. Pihak rumah sakit pun terpaksa mendirikan tenda darurat untuk menampung seluruh korban keracunan. Meski begitu, kondisi para korban berangsur membaik namun sebagian masih merasakan pusing dan mual pasca terpapar gas H2S akibat pengetesan sumur panas bumi yang dilakukan PT. SMGP. Selasa malam puluhan warga dari dua desa di sekitar pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTP yang dikelola PT. SMGP yakni desa Sibanggor Tongga dan Sibanggor Julu dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami keracunan gas H2S sesaat setelah perusahaan melakukan pengetesan sumur di WLPA T11. Seluruh korban sempat mengalami gejala keracunan cukup parah hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. sudah bagaimana? sudah sudah baik apa lagi yang masih dirasakan Pak? kadang sekali-kali kepala ya baik Ini adalah suatu kejadian yang mendadak, tentu tidak bisa ditampung di ruangan. Maka kita siapkan tenda sehingga seluruh masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita bisa kita tangani dengan baik. Masyarakat merasakan, awalnya itu merasakan ada bau yang menyengat, yang kemudian mengakibatkan masyarakat mengalami mual muntah dan lemas, kemudian ada yang sampai sesak. Jadi secara aneknesis kita berpendapat bahwa ini kemungkinan disebabkan oleh adanya suatu intoksikasi atau keracunan dari gas yang dihirup. Kejadian keracunan yang di alami warga akibat gas H2S dari sembuh panas bumi PTSMGP merupakan kejadian yang sudah berulang-ulang. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, insiden serupa sudah terjadi sebanyak enam kali, hingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa sebanyak lima orang warga meninggal akibat keracunan gas H2S. Dari Madina, Ahmad Hussein Lubis, AI News melaporkan.